Kita kan beda-beda potensi masing-masing ini Dirancang oleh Allah beda-beda Ada yang potensinya mah Nyukur aja Enggak tertarik apa-apa selain rambut orang Kalau enggak ada cukang cukur jabri kita mah Jadi Kita ikut ke garis Enggak usah pengen seperti yang lain Kalau memang bukan Potensi yang Allah berikan Itu jadi masalah Bukankah Ulama tidak boleh berpolitik Kata siapa Rasulullah itu politikus Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Umar bin Abdul Aziz Itu para kalifat itu politikus ulung Jadi tidak boleh Dipisahkan ulama dengan politik Karena politik itu ibadah Yang jangan itu Ulama yang bukan ahli politik Berpolitik, jangan Karena ini pasti enggak akan bagus Kan segala sesuatu harus oleh ahlinya Seperti Santri, soleh, baik Hapalannya banyak Ahli tahajud Terus di pesantren ada yang ngasih hadiah helikopter Pilih Pilih Mending pilot yang belum bisa ngaji Tapi ahli milotin Atau santri yang soleh itu yang milotin Ayo Ustaz Kalau kita milih santri yang milotin Resikonya Recovery-nya digotong Rame-rame ya Jadi kayak si singaan Kan kurang di bawah Ada terbang stres Jadi segalanya juga harus oleh ahlinya Kiai tidak boleh dagang Kata siapa Imam Abu Hanifah itu pedagang Usman bin Afan pedagang Rasulullah juga pedagang Saya tidak mengatakan Agim juga pedagang Tapi emang begitu Yang jangan itu Kiai dagang Tapi bukan ahlinya Jadi masalah itu Bisa bangkar otak diri Tinggalin utak Dan gak usah semuanya jadi pedagang Kalau semua jadi pedagang Siapa yang beli ya Eh cerama begini juga Tidak usah semua jadi pencerama Itu Marbot yang tubuhnya tidak dimakan Tanah boleh jadi Gak dikenal Hanya dikenal di Kampungnya Tapi dikenal di langit Kekasih Allah di marbot Boleh jadi tiap mengut sampah salawat Bisa ngebersihin istighfar Tidak ada yang tahu Amalan pribadi Allah pasti tahu Dan yakin itu istighfar Sekarang kita tahu Ada marbot masjid Yang ternyata tubuhnya Tidak dimakan tanah Waliullah itu yakin Cerama begini Belum tentu Berderajat kekasih Allah Ujungnya Ria'nya Merasa bangga Banyak jamaahnya Dikagumi orang Dipuji-puji Pengen dipotret Naik tuh hatinya Hilang pahalanya Makanya jangan suka Pengen dipotret-potret terus Yang mau dipotret sama Hidup wakilnya Ustaz Edi Ketenyang giliran atas saya Ustaz setuju? Setuju yang mana? Saya Ustaz Edi Tahun berapa dulu Di Daluk Tengah Ustaz? 98 Oh masih zaman Itu ya Sederhana sekali Darut Tohin ya Program apa dulu Ustaz? Santri Berdikari Sekarang sudah mimpin pesantren Beliau Alhamdulillah Kalau kita Sungguh-sungguh menyadari Bahwa kita ini Bisa begini Hanya dengan Rohmat Allah Itu Maka gak usah Larut dalam Ujian Penghargaan Penghormatan orang Karena cuman Pertolongan Allah Aja lah Yang membuat kita Bisa kayak gini Ya kalau Allah Gak nolong kita mah Kita jadi marmot Gak disini Atau kita jadi Pinguin Di kutub sekarang Atau kita Na'udzubillah ya Jadi orang Yang dilahirkan Yang tidak mengenal Agama Misalkan di Cina Bagian komunisnya Kita bisa komunis tuh Gak tahu Betul? Atau kita Gak dapat Pertolongan Allah Ini berapa banyak Jam sekarang ini Lagi maksiat Ini jam yang sama Berapa banyak Uman Islam Yang lagi maksiat Kenapa kita Gak maksiat Ditolong Allah Jam yang sama Banyak yang lagi Mungkin tidak Berbuat maksiat Tapi juga Tidak bikin taat Nyeplos begitu Alhamdulillah Kita bisa begini Jadi kita harus sadar Ini cuma satu Memfat Ini hanya Karunia Allah Semata Jadi Berjuang Untuk melakukan Yang terbaik Kalau udah jadi Nilang kita Baru jadi amal kita Jelas Yang bikin jelek itu Berjuang Menuhankan Ikhtiar Kalau udah jadi Merasa saya Yang berbuat Gak dapat apa-apa Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like